Pemataan lokasi dan lingkungan rumah tinggal korban yang dilakukan polisi. Sehingga polisi mulai menggali keterangan para asisten rumah tangga dan sopir. Termasuk informasi dari Ijen, penjual soto depan rumah tentang Ahmad Fala. Ahmad Fala jadi target penangkapan. Ditangkap di rumah kawannya di kawasan Ciputat, Jumat 11 Juli 2018 pukul 11 malam. Pala, rumah ini sudah dikepung. Sebaiknya kamu menyerah. Keluar, Pala. Pala, keluar kamu. Kamu sudah tidak bisa kemana-mana lagi, Pala. Kamu sudah tidak bisa kemana-mana. Kamu sudah tidak bisa kemana-mana. Berhenti malam. Atau kamu sampai. Pak, Pak, diam. Di mana kamu temukan barang-barang asyur curian kamu? Ayo. Jawab. Ya, Pak. Ya, Pak. Itu ada di restoran selesai, Pak. Semuanya barang-barang ada di situ, Pak. Pak. Betul, Dan. Barang-barangnya ada di situ, Dan. Dan handphonenya di mana? Buku. Ayo, cepat ke aku. Gimana kamu letakkan handphonenya? Handphonenya sudah saya jual, Pak. Uangnya pun sudah ada di dalam tas, Pak. Biasalah kamu. Ayo. Ikut kami ke kantor. Cepat. Ayo. Ayo ikut. Ayo. Ayo, cepat. Ayo, cepat. Ayo, cepat. Ayo, cepat. Ayo, cepat. Jalan, Pak. Kita ke kantor, Pak. Pembunuhan keji ini terkuat gara-gara adik Kusmiatun menelpon. Malam setelah kejadian, polisi memeriksa Kusmiatun, istrinya, Ahmad Fala. Tiba-tiba telepon seluler Kusmiatun berbunyi. Polisi tetap mempersilahkan Kusmiatun menerima panggilan itu, namun loudspeaker diminta didukan. Adik Kusmiatun bertanya tentang kejadian di rumah majikannya. Juga memberi kabar kalau Ahmad Fala, suami Kusmiatun, sudah berangkat ke Jakarta Rabu 9 Juli 2008, atau sehari sebelum kejadian. Musmiatun yang baru dua bulan bekerja di rumah Muserto pun mengaku. Sebekan sebelum kejadian, dia dan suaminya berniat mencuri emas majikannya. Kusmiatun mengaku terjerat utang. Bapak Tun Iya non, gimana kerjaan kamu? Udah beres semua? Iya non, ini tinggal ngepel sama si piring aja Oh gitu, terus yang di dapur udah dibersihin juga? Iya, abis ini naik ke atas Oh gitu, oh iya Mbak Tun, nanti tolong bersihin kamar saya sekalian ya di atas Oh iya non Tapi jangan lupa, meja riasnya gak usah dibersihin juga Oh iya non Yaudah, kalau gitu saya pergi dulu ya Iya non Sampai jumpa Sampai jumpa Wah Perhiasan emasmu Banyak banget ya Taruhnya di luar lagi Kalau suami ku aku suri-curi Ini bisa jadi banyak Banyak banget ya? Banyak banget ya Sampai jumpa di video selanjutnya Perangkatlah buru bangunan yang sudah setengah tahun menganggur itu Ke Jakarta Pria asal sumedang itu berangkat dari Cilacap Tiba di terminal Lebak Bulus, Jakarta Kamis 10 Juli pagi Halo Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Tun Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Mas Mas Kan lumayan tuh Nanti Nanti uang hasil dari mas itu bisa buat bayar utam dan kebutuhan kita Iya juga ya mas ya Yaudah Kalau gitu Mas ke Jakarta aja ya Yowes Nanti kamu atur gimana caranya mas bisa masuk ke rumah majikan kamu itu Iya mas Pasti Nanti biar aku atur semuanya Yowes Assalamualaikum Waalaikumsalam mas Pusing kepala Gara-gara mikirin utam Mana udah 6 bulan gak kerja Nganggur Ya sudahlah Yang penting Jangan sampai ketahuan Rencana ini harus berjalan lancar Biar aku punya uang Dan bayar utam Yaudah Kalau kita aku siap cek dong Jangan sampai ketahuan Biar kau Kepala Kepala Andai Kepala 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 Terima kasih telah menonton 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 Liduina Eivy dan Winston Rinaldi Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton